Upin, Ipin, dan Zombie Pada suatu hari, Opa memanggil Upin dan Ipin ke dapur Upin, Ipin, tolong bantu Opa Seketika Upin dan Ipin pun datang Gak kayak lu, susah banget kalau dipanggil suruh bantuin orang tua Upin dan Ipin pun bertanya Ya Opa, ada apa? Opa berkata Tolong antarkan pisang goreng dan kopi ini ke Atok Dalam Kasian, dia jomblo gak ada yang masakin Baiklah Opa Oh iya, bilang juga salam cinta dari Opa ya Ini nana-nana kenet Upin dan Ipin pun segera mengantarkan pisang goreng dan kopi ke rumah Toh Dalam Tapi, sesampainya mereka di halaman rumah Toh Dalam Mereka sangat terkejut sampai menjatuhkan pisang goreng dan kopinya Terlihat Atok Dalam sedang menggigit leher mail sampai bersibadar Ternyata Atok Dalam menjadi zombie Seketika Atok Dalam menoleh ke arah mereka Upin dan Ipin pun langsung panik Mereka langsung lari mencari pertolongan ke kedai Angkel Mutu Mereka tidak lari ke rumah karena khawatir akan mencelakai Opa Zombie Toh Dalam pun langsung mengejar mereka dengan ganasnya Upin dan Ipin pun terus berlari sampai ke kedai Angkel Mutu Namun, mereka sudah hampir tertangkap Tapi, tiba-tiba bang Tama datang menolong dan langsung mengunci zombie Toh Dalam Zombie Toh Dalam pun tak berkutik melawan abang Tama Seketika warga pun ramai mengerumuni mereka dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Upin dan Ipin pun menjelaskan Tadi kita orang ke rumah Tok Dalam Nak menghantarkan pisang goreng dan kopi Tapi, tiba-tiba kami melihat Tok Dalam menjadi zombie dan mengikip rakyat mail Lantas, kami pun dikejar sampai ke sini Untung ada abang Tama yang menolong Setelah mendengarkan penjelasan Upin dan Ipin Semuanya pun panik, takut kepada zombie Toh Dalam Dan mereka pun khawatir pada mail Akhirnya mereka bergegas ke tempat mail untuk menolongnya Tapi, sesampainya mereka di sana Semuanya terkejut Mail sudah tidak ada di tempat Hanya tinggal darahnya saja di tanah Lantas, kemana pah mail? Apakah sudah ada yang menolong mail duluan? Atau, jangan-jangan mail sudah menjadi zombie Zombie Toh Dalam pun diikat di pohon Lalu, semua warga berhamburan pulang ke rumahnya masing-masing Karena ketakutan Upin, Ipin, dan Karos pun segera pulang Khawatir pada opah Sedangkan bang Tama menjaga zombie Toh Dalam supaya tak kabur Akhirnya, Upin, Ipin, dan Karos sampai di rumah Mereka pun segera memanggil opah Ingin memberitahu keadaan Tok Dalam Tapi, ketika mereka masuk ke dalam Alangga terkejutnya mereka Melihat mail yang sudah menjadi zombie dan sedang menggigit opah Zombie mail yang melihat Upin, Ipin, dan Karos pun langsung menyerang mereka Tapi, serangan zombie mail dapat diatasi dengan mudahnya oleh Upin dan Ipin Mereka pun berhasil menangkap zombie mail Tapi, tanpa mereka sadari Opah yang tadi tergeletak karena digigit mail Ternyata sudah berdiri di belakang mereka dan menjadi zombie Tiba-tiba, opah menyerang Karos Dia menggigit tepat di lehernya Karos Karos langsung menyeru Upin dan Ipin lari Karena, Karos sadar kalau dia juga akan segera menjadi zombie setelah digigit oleh opah Akhirnya, Upin dan Ipin pun segera lari keluar rumah Tapi, setibanya mereka di teras rumah Langkah mereka terhenti Upin dan Ipin dikejutkan dengan keadaan desa durian runtuh Tampak sudah sangat banyak orang yang sudah menjadi zombie Dan, terlihat juga zombie todalang yang tadi terikat sudah lepas Tiba-tiba, zombie todalang melompat ke arah mereka Zombie todalang akan menyerang Upin dan Ipin Karos datang menolong Dia melompat menghalangi zombie todalang yang hendak menorkam Upin dan Ipin Karos pun menyeru Upin dan Ipin kabur secepatnya Ternyata, Karos masih sadar dan belum menjadi zombie setelah digigit opah tadi Tapi, tak lama kemudian Karos pun sudah kehilangan kesadarannya Dia pun akhirnya menjadi zombie juga Lalu, zombie Karos pun mengejar Upin dan Ipin bersama zombie-zombie lainnya Upin dan Ipin terus lari sekuat tenaga menyelamatkan diri Tiba-tiba, datanglah Jarjit si superhero Jarjit menghadang para zombie dan berkata 2, 3, 4, maaf aku terlambat Kalian tenanglah, superhero Jarjit sudah datang merapat Lalu, Upin dan Ipin pun berlindung dibalik Jarjit Para zombie pun segera menyerang superhero Jarjit Jarjit pun segera mengeluarkan kekuatannya Tapi, ternyata tidak terjadi apa-apa Ternyata Jarjit cuma halusinasi aja menjadi superhero Dia cuma anak-anak biasa yang tak punya kekuatan Akhirnya Jarjit pun digigit tau dalang Upin dan Ipin bilang Mereka berkata Anjarlah, gue kira beneran punya kekuatan Ternyata cuma halus, anjay Upin dan Ipin pun lanjut berlari Akhirnya mereka naik ke atas mobil untuk menyelamatkan diri Tapi, ternyata itu sebuah kesalahan Upin dan Ipin terjebak di atas mobil dan dikelilingi oleh para zombie Tapi, tiba-tiba ada yang datang dari atas langit Ternyata itu adalah Bang Tama yang sudah memakai kostum superhero-nya Bang Tama bertanya kepada Upin dan Ipin Apa yang harus aku lakukan kepada semua zombie? Apakah harus kupukul semuanya sampai hancur berkeping-keping? Upin dan Ipin menjawab Jangan Bang Tama Mau gimana pun mereka itu manusia Kita harus mencari vaksinnya Kita harus bisa merubah semuanya menjadi manusia kembali Karena panik, Upin tiba-tiba mules Karena tak tahan, akhirnya dia buang angin atau kentut Tanpa sengaja, kentut si Upin itu mengenai zombie Kak Ros Namun, sungguh tak disangka Zombie Kak Ros tiba-tiba sembuh setelah menghirup kentutnya si Upin Melihat kejadian itu, akhirnya mereka sadar Kalau bau kentut itu bisa menyembuhkan zombie untuk jadi manusia kembali Tiba-tiba, Bang Tama melompat tinggi ke atas selengit Upin dan Ipin yang melihatnya bertanya-tanya Sebetulnya apa yang direncanakan oleh Bang Tama? Lalu setelah lompatannya itu cukup tinggi Bang Tama melihat keadaan sekitar Ternyata sudah banyak sekali manusia yang menjadi zombie Melihat itu, akhirnya Bang Tama bersiap-siap mengeluarkan jurus rahasianya Ternyata dia hendak melakukan jurus Shinra Tensei kentut Bang Tama bersiap-siap mengeluarkan kentut supernya Dan mulailah Shinra Tensei Seketika kentut super Bang Tama menembak ke tanah Dan menyebar ke seluruh desa durian runtuh Maka, otomatis semua zombie pun menghirupnya Tak lama kemudian Ternyata benar saja Seketika semua zombie sembuh Melihat itu, Upin dan Ipin pun sangat bahagia Begitu juga dengan semua warga desa durian runtuh Mereka sangat bersyukur Karena kentut super Bang Tama Mereka bisa sembuh kembali Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa, tonton juga video-video saya yang lainnya Terima kasih telah menonton